Taib ada pun dampak buruk bagi masyarakat, ya, ya, kita lihat, ya, bahkan ada negara yang bangkrut, bukan cuma satu RT, negara bangkrut, ya, kenapa kebanyakan hutang, ya, negaranya bangkrut dijual ke, dibeli sama negara, atau dikuasai oleh negara, negara lain, kenapa, karena kebanyakan hutang, ya, bahkan negara yang bangkrut. Kemudian, harga menjadi naik, harga jadi naik, ya, wajar, ya, karena orang, orang kalau pinjam duit, dan dia pingin produksi, ya, terus dia hitung bunganya, bunganya, ya, sehingga harga barang harus naik, supaya bayar hutang, beserta bunganya, wajar, harga barang jadi naik, inflasi besar-besaran. Ini akibatnya, Pak, nah, uang nggak ada nilainya, ya, ya, kalau punya uang, misalnya, 10 juta saja, 20 tahun yang lalu yang sangat besar sudah bisa beli tanah sudah beli, ya, 10 juta, mungkin sebagian tempat bangun rumah di kampung-kampung, ya, tapi 20 tahun lalu 10 juta ada nilainya, sekarang apa, 10 juta buat, buat beli apa, beli motor aja nggak dapat, ya, jangan kan bangun rumah, ya, kemudian tadi, ya, akhirnya orang terkadang kalau rentener, mereka cari uang bukan dengan membuka lapangan kerja, tapi malah dengan memberi hutangan sehingga cari uang dengan meminjamkan uang, ya, dan ini tentunya dampaknya buruk. Oke, karena dari semua ini perkara wajar jika kemudian riba dijadikan sebagai dosa besar dan berbahaya bagi person dan juga bagi masyarakat, ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang musibah-musibah yang menimpa suatu negara, ya, musibah-musibahnya, kita bicara aja musibah-musibah. Musibah-musibah yang menimpa suatu negara. Suatu negeri, ya, apakah ekonominya hancur, apakah bencana alam, ataukah penyakit, ini semua dari maksiat yang kita lakukan. Di antara maksiat yang berbahaya, yang tersebar, ya, riba. Riba bahkan mungkin saya katakan lebih tersebar daripada zina zaman sekarang. Di riba lebih tersebar. Zina, orang melakukannya mungkin masih malu-malu, kalau riba nggak, dia merasa itu suatu hal yang biasa. Ya, jadi benar-benar tersebar. Kemudian nanti kalau terjadi musibah-musibah, tidak mau dikaitkan dengan maksiat yang kita lakukan. Padahal Allah berfirman, Telah nampak kerusakan daratan lautan akibat perbuatan manusia. Agar Allah membuat mereka merasakan sebagian ulang perbuatan mereka, agar mereka sadar. Riba tersebar. Orang menggampalkan, semuanya riba kok. Kenapa saya tidak riba? Si ini fulan riba, si fulan riba, si fulan riba. Saya juga riba, ya. Kalau zina, orang masih malu. Sembunyi sembunyi, masih online-online, masih malu-malu, malu ketahuan ini, malu-malu. Riba, orang nggak malu-malu. Orang nggak malu-malu. Terima kasih.